Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, sekarang gue main Luna Chronicle R Darkmoon Story Dan yap, Luna Chronicle Ini tuh game tahun 2015 ya Ini model-model sama Seven Knight Terus juga kayak King's Ride Tapi, ya tahun ini ada yang barunya Mungkin ini season baru atau yang kedua kali ya Luna Chronicle R Dan ini tuh harusnya 1 minggu yang lalu Dan gue telat ya, seriusan gue telat ini Oh iya, dan ini udah bahasa Inggris Dan yap, langsung kita Oh ini loginnya ya, loginnya jadi gampang Langsung kita login aja Nickname-nya LaneX Oke, ini dia Kenneth, Tess, dan lain-lain apa ini Dan yap, kayak gini Jadi kalau ada yang suka game X10 RPG santai Ya, pasti suka yang kayak gini ya Pasti suka itu Dan ini bahasa Inggris Dan kalau desain 2 dimensinya Keren dan itu gak monoton Pas ngomongnya karena ada gerak-gerak Sedikit-sedikitnya lah ya Oke Dan ini Tentunya kita Oh my God Ngendaliin semua Si hero-nya Bisa manual, bisa auto tentunya Dan sekarang kita nge-attack ini Sebentar, ini turn-based kah? Ini turn-based atau yang auto Attack biasanya auto ya Kayaknya ini turn-based deh Oke Dan sekarang Ini Kita skill mungkin yang heal yang mana ini Oh my God Oh my God Ya, kita ada satu-satunya Si hero skill-nya ya Wow Dan Oke, sekarang turn kedua Ini turn-based beneran kan? Dan ini auto Apa ini? Auto kan bener ya Normal mode Encheng itu skill mode Oke, itu nge-heal Yap, ini auto-nya Ini Mirip banget sama Seven Knight ya Jadi disini ada dua skill Yang dua-duanya Kayaknya itu punya animasi tersendiri Skill-skillnya Sekarang kita lawan si Boss-nya mungkin Oke, kita lihat Ini cibi-cibi gimana gitu ya Oh my God Oh keren ini Ereiga Agak disepetin aja Sebentar Oh iya Dia nge-skill Kalah da Oke, kalah ya Dan Finally you are awake night cloud Dan iya Dia udah kalah Tapi dia bangkit lagi sekarang Kita baca ceritanya sedikit-sedikit aja Dia pingsan itu ya Kayaknya ini bukan Masa depan atau masa lalu Oh kayaknya bukan Masa depan atau masa lalu Biasanya kembali lagi ke masa lalu Atau ke masa depan Beberapa tahun kemudian Biasanya ya Dan disini ada langsung Gacha-nya Free draw Kayaknya agak-agak error Di emulator Seriusan Itu gak ada animasinya ya Pas nge-draw Oh, gue mendapat binang 3 Novae Dancer Bezay Oke, langsung kita ke adventure aja Ini seriusan Ini kayaknya bukan Settingan maksimal Dan sekarang kita langsung battle aja Kita tap disini Maksimal 9 orang ini Banyak banget Kalau misalnya dikendalikan manual Pastinya pada-ada pusing banget Auto deploy Jadi semuanya punya role-role tersendiri ya Yang paling depan Pastinya tanker dan Siapa dia? Dia yang ngebantu ya Oke Skill mode Dan ini masih tetap auto mode Dan ini bisa pause kah? Kita continue aja Disini gak ada settingan grafisnya Kayaknya jangan dulu di auto deh Kita pilih-pilih dulu aja ya Disini recovery allies Oke Dan disini Ada waktunya disini Oh, ini dua-duanya ngeheal ya Oke, coba yang skill yang ini No ally No ally Oke, kita serangan biasa aja Nice Full turn best ini Gue suka ini Dan ini Flick damage Tapi kayaknya skill yang Kedua ini tuh Skill yang apa ya Oh, kayaknya kamera gue Ngalangi deh ini Oke, kayaknya skill yang kedua ini Sama aja dengan skill ultimate mungkin ya Gading sama deh Dua-duanya punya animasi skill yang sama ya Oh, dan oke Menang Ini pas awal-awal Udah dikasih banyak ini si hero-nya Yup, kita kesini Dan disini kita dapet Achievement tutorial Dan terus kita ke Ali Alive Dan kesini Kesini Apa ini You can increase Oke, ditumbalin ya Si lainnya Oke, jambur-jambur yang kayak gini Kita level up 9000 itu level up-nya Ini bahasa korea Ini game korea ya Sekarang kemana ini Ada event Ada summon shop Disini ada yang gratis lagi One more bonus Maksudnya apa ini Oh, ini yang gratis ya Ah, itu Gak ada Si Apa namanya Si animasinya itu Pas gue nge-summon ya Oh, sayang banget itu Kayaknya gue kesini Kita ke level up Dan gue mau nge-level up Wah, seriusan Langsung level 13 ini Oke, berarti harus sama ya Si Apa namanya Si simbol ininya ya Lebih besar experience-nya Nice Kayaknya ini jadi 60 fps ya Tapi kok si Quality grafisnya Gak berubah ini Oke Yap, cuma dia doang Yang level 16 itu Yang healernya tapi ngopel Kita langsung adventure aja Kayaknya gini aja Oke, kita start battle Biar ngelindungi yang healernya ya Oke Dan disini gue mau cobain Full auto kayak gimana Skill model Skill are the priority Oke Ini si skill-skillnya Kayaknya masih jarang ya Aoe ya Itu Aoe deh Oke Masih gampang banget Ini si yang awal-awalnya Oh Si musuhnya punya skill Keren ya tuh By the way Itu gue dapet dari mana So by the way Si karakter yang warna pink kecil itu Yep Oke Waktunya sekarang kita ke boss area Seri-san Gue disini menemukan keanehan ya Si yang healer ini Dia Nge-heal si musuhnya Seri-san Dia hampir mau cut Gue coba auto terus Gue diemin Dan dia nge-heal si musuhnya Gue gak tau Itu bug atau apa Tapi oh my god Apakah emang kayak gitu-gitu Seri-san kayak gitu-gitu Oh Parah banget itu Itu healernya nge-heal musuhnya itu Wah Apa tadi Ada plus-plus apa tadi Dan disini ada speednya ya Oke Ini cepet ini Dan gue lawan dia itu Ini speed mode ya Oke Oh my god Perasaan yang dungeon sebelum-sebelumnya itu gak dikeluarin dari skill-skill yang keduanya ya Pas auto Oke Ini gampang banget Gain Reward Dan Gue harus dapet hero baru ini Dan gue juga Ini kuas apa ini Dan gue juga harus yang namanya Dapet yang jamur-jamur itu lagi ya Yang jamur-jamur itu Didapetnya Ini dia Dari hadiah-hadiah ya Oke Oh my god Akhirnya gue bisa naikin yang Shield mungkin Yang triple shield Atau yang bintang 3 nya ya Kita lihat si statusnya dulu Ini apa ini Gue dapet weapon ya ini Oh Oh disini ada weapon Orang Equip What The current equipment Will be disappeared Kenapa tadi gue Mikey-in yang Equip warna biru dulu itu Ilang kan Atau ini cuma tutorial doang Oke tutorial Clear Oh Cuma tutorial doang itu ya Ah Yap Untuk ini Kayaknya gue masukin ke dia aja Kalian si weaponnya ya Sebentar ini attacknya Dibandingin dengan yang Attack 64 Attack 120 Oh Defensenya Lebih tinggi Pasti lebih tinggi yang ini ya Oke Gue sekarang kayaknya naikin Yang Yang ini deng Oh karena si jamur yang ini Tipenya tipe pedang ya Jadi gue naikin yang Yang ini aja lah Oke kita level up Nice Wah Liat ini attack 120 Jadi 196 Defensenya jadi 71 Lebih tinggi dari Paling yang tipe defense itu Dan sekarang Sekali lagi Sekali lagi aja Kita battle-nya Kita coba Biarin kayak gini dulu aja Ya gue gak tau ini Dapat si jamur-jamurnya Dari summon Sama dari hadiah-hadiah Doang ya Kayaknya Gak ngedrop Dari si dungeon-dungeonnya Uh Enemy-nya punya buff Itu Oke Ya ini emang game auto ya Ini emang game auto Jadi Ini game santai Game action casual ya Dan ini Ini game yang mirip-mirip Kayak action RPG santai Kayak Seven Knight Atau Kings Raid Tapi kalau PvP Biasanya kalau game-game Kayak gini Kita harus manual ya Soalnya harus ngatur strategi Dan ini bukan yang Attack biasanya Bukannya auto Tapi ini full turn base Kalau misalnya manual ya Full turn base ini Dan sini kalau buat Fitur lainnya Belum pada kebuka Ada Raid The content are to update Kayaknya belum Belum adakah Tapi bukan coming soon kan Ini ya Ini Raid-nya pasti sama player lain kan Dan pastinya ada PvP ini Battlefield mungkin PvP itu ya Dan ini summon shop-nya Kayak gini Berarti gue harus ngumpulin 3000 dulu Tapi kalau dari achievement-achievement Atau quest-quatch ini Dapat Diamond-diamand kayak gini ya Dan kayaknya lumayan gampang Kalau dapat 3000 pertama lah ya Kalau game-game kayak gini tuh Apa ini Equipment Ada yang summon Yang hero-nya Ada summon equipment-nya Terus dan ini bener-bener Harus ada role tersendiri Disini ada Kayak Damager Healer Tanker Dan Cuma segitu kah? Cuma Cuma tiga jenis kah? Ini kayaknya cuma tiga jenis deh Dan ini ada collection-nya Ini dia Oh god Ada yang kayak gini ya Gue gak tau ini apaan Kayaknya tepung magic deh Adventurer Ada empat jenis ya Si role-nya Dan ini lumayan banyak si hero-heronya Ini lumayan banyak ya Dan oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jawabat kepada saya Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya